Bismillahirrahmanirrahim Saudara-saudara muslimin, muslimat yang dirahmadi oleh Allah SWT Saat ini, bangsa Israel yang dimotori oleh Zionis kembali melakukan penjajahan dan kerusakan di bumi Palestina Lantas, bagaimana nasib mereka terkait kendoliman ini? Kita hanya bisa menunggu janji Allah SWT lewat lisan Nabi Muhammad SAW Disebutkan bahwa, menjelang hari kiamat umat Islam akan memerangi kaum Yahudi hingga mereka bersembunyi di balik batu dan pepohonan Dalam perspektif Al-Quran Bani Israel adalah anak cucu dan keturunan dari Nabi Yaqub AS yang diberi kitab Taurat sebagai petunjuk hidup mereka Berbeda dengan Israel sekarang yang lahir dari kerakan dan ideologi Zionisme Berikut ini adalah kisah dari Bani Israel yang pernah melakukan dua kerusakan di bumi Palestina hingga mereka diazab oleh Allah SWT Kedoliman Bani Israel ini diceritakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran akibat kesombongan mereka yang melampaui batas Bani Israel dihukum oleh Allah SWT dengan hukuman yang sangat pantas Peristiwa ini terjadi setelah masa kenabian dari Nabi Yaqub AS Di antara sifat dan perilaku buruk Bani Israel yang diabadikan dalam Al-Quran yaitu mereka salah satu kaum yang sangat keras kepala Mereka selalu ingkar tinggi, menyombongkan diri, membangkang, menolak kebenaran-kebenaran dari Allah SWT dan lain-lainnya Lantas Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa AS dalam kitab Taurat bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan dua kali di bumi Palestina sehingga Allah SWT menggerakkan musuh-musuh mereka untuk membunuh dan menghancurkan negeri mereka Sesudah bertawabat mereka dilepaskan oleh Allah SWT dari hukuman itu Kerajaan mereka dikembalikan dianugerai kekayaan dan kekuatan baik dalam bidang harta benda maupun kekuatan dalam bidang keturunan dan pertahanan negara Saudara-saudara muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT akan tetapi mereka kembali kufur dan membuat keonaran maka Allah SWT mengerahkan kembali musuh-musuh mereka untuk menghancurkannya Ini semua sebagai azab bagi mereka di dunia dan di akhirat gelap mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih mengerikan lagi Kisah Bani Israel yang membuat keonaran di bumi Palestina sebanyak dua kali diabadikan di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 4 Allah SWT berfirman dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar Lentas Allah SWT melanjutkan firmannya di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 5 yang berbunyi Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu kami datangkan kepada me hamba-hamba kami yang berkasa lalu mereka merajalela di kampung-kampung dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang diurahmadi Allah SWT di antara pembangkangan Bani Israel ialah melakukan dua kejahatan besar kejahatan tersebut yaitu yang pertama mereka tidak mengindahkan perintah-perintah Allah SWT dan mereka berani mengubah isi kitab di dalam Taurat kemudian mereka juga membunuh Nabi Zakaria dan membunuh Nabi Yahya serta berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissana mereka melakukan pembangkangan dengan menyombongkan diri pada pembangkangan pertama Bani Israel mengalami kehanjuran Bani Israel mulai tahun 975 sebelum Masai telah terbagi menjadi dua kerajaan kerajaan pertama yaitu kerajaan Yahuda di bagian selatan yang terdiri atas dua suku Bani Israel yaitu suku Yahuda dan suku Bani Amin raja pertamanya yaitu raja Rehub'an putra dari Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaan yang kedua kerajaan Israel di bagian utara yang terdiri atas 10 suku lainnya raja yang pertama yang bernama Jerobaham bin Nebat pada tahun 70 sebelum Masai kerajaan Israel diserang oleh Raja Ashur raja ini dapat memasuki kota Samurah yaitu ibu kota dari kerajaan Israel menawan Bani Israel dan membawa mereka ke Ashur dengan demikian runtuhlah kerajaan Bani Israel sesudah hidup selama 250 tahun keonaran Bani Israel tidak juga berhenti maka Allah subhanahu wa ta'ala mengerahkan tentara Babylonia di bawah pimpinan rajanya yaitu Buh bin Nasor yang dikenal juga dengan nama Nabuhat Naisel tentara ini memperluas negerinya dengan jalan membunuh merampas dan merampok penduduk-penduduk negeri yang ditaklukkan mereka menyerang Bani Israel membunuh para ulama dan pembesar dari kalangan mereka mereka juga merusak dan membakar kitab Taurat dan bahkan mereka menghancurkan kota suci mereka yaitu Baitul Maqdis yang berada di kota Yerusalem itulah nasib yang diderita Bani Israel karena telah menyimpang dari bimbingan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan cenderung menuruti kehendak hawa nafsu mereka bahkan mereka mengalami nasib yang lebih buruk lagi yaitu di antara Bani Israel ada yang dibawa ke Babylonia tiga kali mereka ditawan oleh Raja Nebuchad Naisel penawanan yang ketiga dan yang terakhir terjadi pada tahun 558 sebelum Masehi akibat dari serangan Raja Nebuchad Naisel ini meruntuhkan kerajaan Yahuda kemudian dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kiliran bagi orang-orang Bani Israel untuk berkuasa kembali sesudah Seirus Israupersia yang pertama dari keluarga Sasan mengalahkan Babylonia dia memerdekakan baratawanan dari Bani Israel yang berada di sana dan mengirimkan mereka kembali ke Palestina pada tahun 536 sebelum Masehi dengan demikian orang-orang Bani Israel menguasai kembali negerinya karunia Allah subhanahu wa ta'ala itu diberikan kepada Bani Israel ketika mereka telah bertaubat mematuhi kembali ajaran Taurat dan menyadari kejorobahan yang telah dilakukan mereka dapat membangun kembali negerinya dan menyelamatkan keluarga dan harta benda mereka dengan demikian mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka serta dapat menguasai kembali negerinya dan menjadi bangsa yang kuat dan bersatu seperti sediakan yang mereka namai dengan kerajaan Yahudi itulah anugerah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 5 kemudian kami berikan kepadamu kiliran untuk mengalahkan mereka kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami jadikan kamu sekelompok yang lebih besar Al-Quran Surat Al-Isra ayat 5 Saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat ini menjelaskan bahwa selama manusia berada di bawah bimbingan wahyu dan berjalan sesuai petunjuknya mereka akan dapat merasakan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disediakan di dunia ini dan sebaliknya apabila manusia menyimpang dan mengikuti kehendak hawa nafsu maka mereka akan mengalami nasib yang sangat buruk bahkan menjadi umat yang tertindas dan terusir dari negeri mereka sendiri selanjutnya Bani Israel tak henti-hentinya membuat kerusakan dan kejahatan lantas Allah subhanahu wa ta'ala memberi hukuman kepada Bani Israel sebagai akibat kejahatan yang mereka lakukan untuk yang kedua kalinya saat itu Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka dalam keadaan kacau balau ketika musuh-musuh datang untuk menaklukkan mereka kegalan kedua ini benar-benar mereka rasakan sebagai penderitaan yang tiada tara dan mempermalukan mereka musuh memasuki masjid al-akuswa secara bangsa dan merampas kekayaan mereka dan menghancurkan syiar-syiar agama mereka seperti halnya yang dilakukan pada penakhlukan pertama dengan demikian mereka merasakan penderitaan yang beribat ganda kehilangan kekuasaan harta benda dan wanita-wanita yang dijadikan tawanan oleh musuh-musuh mereka menurut sejarah yang menghancurkan mereka untuk yang kedua kalinya adalah bangsa romawi yang kemudian menguasai palestina mereka tak seken-seken untuk membunuh dan menawan orang-orang yaudi serta menghancurkan bedur makdis dan kota-kota yang lain kaisar romawi pertama yang memasuki bedur makdis adalah kaisar titus pada tahun 70 masehi ia membakar masjid dan merampas barang-barang berharga yang terdapat di dalamnya dalam peristiwa ini kurang lebih 1 juta orang yaudi tewas selanjutnya kaisar hadrianus yang memerintah dari tahun 117 sampai dengan 158 masai juga menguasai bedur makdis dan melakukan berbagai tindakan-tindakan perusahaan di masjid itu kaisar hadrianus mengubah kota ini menjadi kota ailena kapitalion atau kota ailina masjid al-akso diruntuhkan dan diatas nadirirkan sebuah bangunan yang dinama yupiter kapitalina lalu kerajaan yahudi juga diancurkan sehingga bangsa yahudi tidak mempunyai kerajaan lagi mereka bercerai-berai kesegena penyuruh dunia peristiwa ini terjadi pada tahun 132 masai tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Ak-Isra ayat 7 jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid al-akso sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7 kemudian Allah dengan rahmatnya memerintahkan agar mereka benar-benar sadar bertaubat dan berpegang pada ajaran Taurat serta menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dengan demikian Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada mereka tersebut dalam sejarah bahwa pada tahun 614 Masei yakni sesudah 483 tahun dari peristiwa penghancuran Yerusalem oleh Kaisar Hadrianus bangsa Barsia di bawah pimpinan Kisra Baruis rebut kota-kota di Palestina dari tangan bangsa Romawi mereka melawan orang-orang Romawi yang menindas orang-orang Yahudi setelah negeri Syam termasuk Palestina jatuh ke tangan kaum muslimin Kaisar Romawi Heraklius I naik ke suatu bukit dan menghadap ke Suriah lalu ia melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal Suriah untuk selama-lamanya dengan demikian bangsa Yahudi terlepas dari cenggraman aningaya dan penindasan bangsa-bangsa Romawi mereka kembali bebas beribadah di sekeliling kuil Sulaiman yakni Masjidil Aqsa inilah rahmat dari Allah yang maha besar Allah tetap mengingatkan bahwa apabila mereka kembali mengulangi kedurakaan mereka seperti yang pernah dilakukan nenek moyang mereka disjaya Allah akan menurunkan azabnya kembali dengan yang lebih pedih lagi saat ini Israel yang dimotori oleh Zionis kembali melakukan penjajahan dan kerusakan di bumi Palestina lantas bagaimana nasib mereka terkait kebdoliman yang mereka lakukan ini kita hanya bisa menunggu janji Allah subhanahu wa ta'ala lewat sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang disebutkan bahwa menjelang hari kiamat umat Islam akan memerangi kaum Yahudi hingga mereka bersembunyi di balik batu dan pepohonan saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah sekilas cerita dari kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh Bani Israel semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di dalamnya dan semoga saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang sedang berjihad dan berjuang untuk melawan kebatilan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alami selamat menikmati selamat menikmati